Intro Hai guys, hai teman-temanku semua Salam bergabung di Santi Charo Dan salam idul adha Saya ucapkan kepada semua yang beragama Islam ya Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat positif dan berbahagia selalu ya Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan Satu hal tentang kamu yang benar-benar bikin dia tertarik banget Teman-teman di tema bacaan hari ini kita akan cuba menyelidik Satu hal tentang kamu yang benar-benar membuatkan dia sangat tertarik dengan dirimu Ketimbang lawan jenis yang lain Sesuatu yang begitu signifikan tentang diri kamu Sehingga membedakan kamu dan membuatkan kamu menonjol dari yang lainnya Kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini Bagi mengupas isu ini dengan lebih terperinci ya Dan sebagai peringatan Bacaan hari ini mungkin rezonit atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu Berbijaksana lah dalam menyingkapi setiap readingan yang didengarkan Teman-teman mohon diberikan semangat dan dukungannya buat channel ini Melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol lonceng Bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya Baik teman-teman kita akan mulakan dengan menarik energi dia dahulu Kita akan cuba lihatkan siapakah dia Seseorang yang begitu tertarik sekali dengan diri kamu Sama ada kamu menyadari hakikat ini ataupun tidak Siapakah dia Seseorang yang begitu tertarik sekali dengan diri kamu Sama ada kamu sudah mengetahui siapakah orang ini ataupun tidak Kita cuba lihatkan karakteristik si dia Siapakah dia yang begitu tertarik terhadap diri kamu Teman-teman dia merupakan seorang pendiam ataupun seorang introvert Orang ini tidak akan banyak berbicara Mungkin dia banyak berbicara dengan kamu ya Tetapi dengan orang sekelilingnya dia cenderung mendiamkan diri Nah secara keseluruhan Orang ini pendiam orangnya agak malu-malu Dan banyak memendam perasaan Sesuatu yang tidak kamu ketahui ya Salah satu daripadanya adalah begitu tertarik dengan kamu Dan orang ini tidak pernah mengungkapkan ini Kita akan lihat lagi ya Trustworthy Dia seorang yang boleh kamu percaya teman-teman Ataupun orang ini juga merasakan Kamu adalah seorang yang cukup jujur Seorang yang boleh dipercayai Nah orang ini boleh diandalkan Boleh diharapkan Seorang yang bertanggungjawab ya Ketika melakukan pekerjaan Ketika berhubungan dengan kamu Dia seorang yang jujur Cukup berterus terang Humorous Orang ini juga suka bercanda dengan kamu teman-teman Nah mungkin ya Dia bukanlah komedian yang begitu baik Tetapi dia suka bercanda dengan kamu Nah akan mengusik ya Agar akan ada sesuatu yang membuatkan kamu terhibur Seperti itu ya Mempunyai good sense of humor Dan suka bergurau canda dengan kamu Kita akan lihat lagi Orangnya cukup sensitif Mudah tersinggung Dan mempunyai perasaan yang cukup lembut Hati yang cukup lembut ya Orangnya cukup baik teman-teman Orangnya sangat baik Tetapi cukup sensitif Nah walaupun penampilan si dia Ataupun apa yang dia tampilkan adalah Seseorang yang cukup kuat ya Seorang yang cukup bersemangat Tetapi jauh di dalam hatinya Dia merupakan orang yang cukup sensitif Dan maka kamu perlu berhati-hati Ketika berbicara dengan si dia Humility Orangnya cukup rendah hati teman-teman Orang yang sangat rendah diri Seorang yang sangat rendah hati ya Dia tidak akan seperti mempamir-pamirkan Atau menunjuk-nunjuk ya Tetapi cenderung bersikap sangat murah hati Dan juga rendah diri teman-teman Baiklah teman-teman kita akan lihatkan bottom of the decknya Tricky Nah orang ini kadang-kadangnya akan memanipulasikan kamu Tetapi daripada kad ini saya menangkap energi Seseorang yang mungkin ya Akan memanipulasikan keadaan Kerana mungkin ada perkara-perkara yang ingin dia sembunyikan dari kamu Seperti tidak mahu kamu mengetahui ya Apa yang sedang dia fikirkan Ataupun mungkin ada yang memendam perasaan untuk kamu Nah di tema readingan hari ini Kita membicarakan Satu hal tentang kamu ya Yang benar-benar bikin dia tertarik banget Maka dia mempunyai sebab-sebab yang tertentu Untuk being tricky ya Agar tidak ketahuan Nah mungkin orang ini ya Cuba seperti memendam perasaannya Agar kamu tidak mengetahui ya Apakah yang dirasakan sebenarnya terhadap diri kamu Baik kita akan lihat dengan lebih jauh teman-teman ya Apakah yang hadir di benaknya Setiap kali kamu terlintas di pikirannya Apakah perkara pertama yang hadir di benaksi dia Ketika kamu terlintas di pikirannya Maaf teman-teman ya Ada sedikit bunyi bising di luar ya Selalu ini begitu ya teman-teman Ketika melakukan recording Berbagai bunyi ya Yang akan lalu lalang ya Di kawasan rumah ini Baik teman-teman Kita akan cuba lihatkan Apakah yang hadir di benaknya CD ya Setiap kali kamu terlintas di pikirannya Seseorang yang tertarik banget dengan kamu Oh wow teman-teman Cinta sejati Setiap kali kamu terlintas di pikirannya CD Dia memahami ya Bahawa kamu adalah somitnya Belahan jiwanya Kamu adalah orang yang dia cari selama ini Kamu adalah seseorang yang dia inginkan Nah saya tidak tahu ya Mengapakah dia mungkin ya Memendam perasaan terhadap kamu Atau menyembunyikan perasaan ini Tetapi setiap kali kamu terlintas di pikirannya Dia tahu teman-teman Dan sedari Kamu adalah cinta sejatinya Nah sama ada orang ini dapat memiliki kamu Ataupun tidak That is a separate issue teman-temannya Itu isu yang lain Tetapi dia sedar Kamu adalah belahan jiwanya Seseorang yang dia idam-idamkan selama ini Bagaimanakah pula Di pihak kamu Apakah yang sedang kamu fikirkan tentang dia Detik ini Apakah kamu juga merasakan dia ini somit kamu Nah kita lihatkan ya Wow mengambil berat Teman-teman kamu sangat prihatin Sangat care ya Sangat caring terhadap orang ini Kamu cukup peduli akan dirinya Ketika dia tidak mengabari Kamu mungkin akan mencari tahu Kamu mungkin akan mengabari Jika dia memerlukan sesuatu ya Kamu pasti ada untuk orang ini Kamu pasti memenuhi segala permintaan dia Nah mungkin Sama ada cepat ataupun lambat Tetapi kamu tetap akan memenuhi Segala yang dia perlukan Kamu cukup peduli akan orang ini teman-teman Sangat mengambil berat akan dirinya Kerana kamu sangat menyayangi si dia Nah itu energi yang saya tarik ya You're a very caring person Dan kamu cukup peduli akan dirinya Sementara dia pula menganggap kamu Belahan jiwanya Wow detik ini teman-teman ya Ada seseorang yang sedang merasakan Ditinggalkan Apakah kini kamu mulai beredar pergi Move on ya Cuba menghindar Ataupun orang ini pergi meninggalkan kamu Ada seseorang yang merasakan Ditinggalkan di sini Sama ada daripada kedua belah pihak Ataupun mungkin si dia ini ya Merasakan ya Kamu mulai berubah Mulai meninggalkan dirinya Ataupun mungkin ya Merasakan diri kamu seperti Tidak begitu peduli ya Seperti di awal perhubungan Nah di awal perhubungan ketika kamu mengenali dia Mungkin kamu cukup peduli Cukup ambil tahu Jikalau dia tidak texting Tidak mengabari kamu Kamu akan pergi mencari si dia Nah seperti itu ya Ataupun kamu akan cari tahu Tetapi sekarang ini Kamu lebih seperti Mengambil berat Akan diri kamu sendiri Pekerjaan kamu Kehidupan kamu Dia merasakan ada perubahan dari kamu ya Saya lebih menangkap orang ini Merasakan dirinya ditinggalkan Nah energy ini mungkin akan terbalik Mungkin kamu yang merasakan ditinggalkan Kamu sesuaikan sahaja ya Siapa yang rasa ditinggalkan di sini Tetapi saya lebih merasakan Seperti ke arah si dia ya Baik teman-teman Kita akan lihatkan ketema Dengan hari ini ya Melalui pengamatannya terhadap dirimu Apakah yang sebenarnya dia lihat di diri kamu Sehingga menyebabkan dia begitu tertarik kepada kamu Kita lihatkan kepada hal-hal yang lainnya dulu ya Apakah faktor-faktor lain Yang membuatkan dia tertarik banget akan diri kamu Kita cuba lihatkan di sini Melalui observasi Ataupun pengamatan yang dia lakukannya terhadap diri kamu Apakah yang dia lihat Sesuatu yang dia perhatikan ya Sehingga menimbulkan rasa ketertarikan yang begitu kuat Terhadap diri kamu Teman-teman I am light ya Di sini teman-teman ya Kamu bukan sahaja seorang yang cukup jujur Tetapi kamu juga seorang yang berterus terang Nah ketika dia berada dalam sebuah kegelapan ya Kamu adalah cahayanya Kamu sering memberikan bimbingan Memberikan petunjuk Memberikan nasihat-nasihat yang baik Dan sering memberikan solusi Maka orang ini melihatkan kamu ini sebagai seorang yang penuh dengan cahaya Nah di sini ada gambar ya Seorang peri ataupun feri ya Yang membawa lantera ini Ini menggambarkan kamu Seorang yang berjiwa terang ya Kamu suka berterus terang Tidak suka berdolak dalih Dan kamu seperti sering bersikap jujur ya Ketika berdiling dengan si dia Jikalau ada sesuatu yang kamu sukai Sesuatu yang kamu tidak sukai Kamu akan tunjukkan itu dengan terang Kamu akan menjadi diri kamu sendiri Nah ini yang sesuatu yang dia amat sukai dari kamu ya Kerana kamu menjadi diri kamu dan tidak cenderung ya Ataupun tidak berpura-pura menjadi orang lain Dia sangat suka ketika kamu nyaman dengan diri kamu dan kamu bersikap terus terang Jikalau kamu suka kamu akan katakan suka Jikalau kamu tidak akan suka kamu juga akan tunjukkan itu Kamu begitu yakin ya menjadi diri kamu dengan orang yang kamu cintai Kamu tidak perlu berpura-pura Nah ini sesuatu yang dia amat kagum ya Ketika melihat kamu seperti benar-benar ya Menjadi diri kamu sendiri Feel nurtured Teman-teman kamu adalah seorang sosok pengasuh ya Kamu sangat mengutamakan orang lain Ada sikap penyayang daripada diri kamu Ketika kamu disakiti mungkin kamu dikecewakan ya Walaupun kamu disakiti, dikecewakan Kamu tetap mengambil berat akan dirinya Kamu tidak akan menunjukkan ya Kamu dihampakan, dikecewakan Tetapi kamu ini orang yang penuh dengan kasih sayang Ada kalanya ya Dia merasakan disayangi oleh kamu Seperti sosok ibunya atau kakaknya Dia merasakan sering diperhatikan oleh kamu Kerana kamu ada sikap penyayang yang luar biasa Kita lihat lagi ya Dan dia juga amat mengagumi ya Sikap kamu yang sangat menyayangi kanak-kanak Nah di sini mungkin ya Ada beberapa di antara kamu di sini yang mungkin mempunyai anak Atau jikalau kamu seorang yang single Mungkin kamu seorang yang sangat menyayangi kanak-kanak kecil ya Anak-anak kecil Maka dia merasakan ya Apa yang kamu tidak ada Seperti anak dan ataupun adik-adik di rumah ya Mungkin kamu tidak ada adik-beradik kecil selain kamu Mungkin kamu anak bongsu di sini seperti itu ya Dia melihatkan kamu seperti seorang yang sangat menyayangi anak-anak kecil Nah ini membuatkan dia tersentuh Kerana ini menunjukkan jiwa penyayang kamu Yang sangat peduli ya Akan anak-anak kecil, orang tua Kamu sangat peduli kepada orang sekeliling kamu Di sini I'm gifted Teman-teman Saya melihat ya Orang ini merasakan kamu ini cukup berbakat Nah mungkin perkara ini tidak kamu sadari Tetapi dia dapat menangkap kamu ini cukup berbakat sekali Cukup kreatif Dan ada bakat-bakat yang terpendam Yang masih belum kamu tunjulkan sepenuhnya Tetapi ketika dia melakukan pengamatan ini Dia dapat menangkap ya Kamu seorang yang cukup baik, cukup jujur Seorang yang penyayang, penuh dengan kepedulian Dan cukup berbakat Dia tidak menyangka ya ketika dia mengenali kamu Tidak menyangka bahawa kamu ini orang yang cukup berbakat Kamu mampu melakukan apapun yang kamu fokuskan Nah ini mungkin kamu sendiri tidak mengetahui ya Tetapi melalui pengamatan C dia Dia mendapat gambaran yang jelas ya Bahawa kamu ini banyak bakat Cukup kreatif sekali Nah ini membuatkan dia cukup tertarik kepada kamu ya I feel lost Orang ini sangat suka teman-teman Ketika kamu bersikap bingung Ketika kamu merasakannya ada sesuatu yang kamu tidak faham Mungkin ada sesuatu yang kamu tidak jelas Ketika kamu berada di titik yang paling rendah When you are really vulnerable ya Seperti berada di titik yang paling lemah Dia cukup menyukai ini Kerana selain daripada melihatkan titik kelemahan kamu Dia merasakan kamu ini lengkap Kamu ini sempurna So perfect ya Tetapi ketika kamu kelihatan bingung Berada seperti seseorang yang memerlukan ya Petunjuk dari orang lain Dia sangat menyukai ini Kerana ini membuatkan memberikan ruang kepada C dia Memainkan peranan yang penting Untuk memberikan kamu bimbingan dan tunjuk ajar Nah kamu ini lengkap teman-teman Ketika kamu kebingungan Mungkin kamu benar-benar ya ingin mendapatkan jawapan Kamu akan menunjukkan CC itu kepada dia Maka orang ini merasakan kamu ini cukup confident Untuk menjadi diri kamu Kamu tidak perlu ya Kerana kamu tidak akan berpura-pura Menjadi orang lain Kita akan lihat lagi ya I will guide Kamu ini penuh dengan petunjuk teman-teman Kamu ini seseorang yang akan sharing ya Apa saja yang kamu pelajari Nah ketika dia memperlukan bimbingan Tunjuk ajar Seperti yang saya katakan barusan tadi ya Ataupun perlukan seseorang untuk solve the problem Menyelesaikan masalah yang ada Kamu akan guide Kamu tidak akan segan silu ya Walaupun mungkin idea kamu sedikit pada ketika itu Tetapi kamu tetap akan sharing Apapun yang kamu tahu Dia sangat menyukai kerana dia dapat menangkap ya Kamu adalah seorang yang dapat curhat Segala sesuatu dengan dirinya Dan kamu juga merupakan seseorang yang dapat dibawa berbincang Dia juga merasakan pada waktu yang sama Bukan kamu saja yang dapat menjadi diri kamu ya Ketika berada bersama dengan si dia Kamu juga mewujudkan kenyamanan yang luar biasa Sehingga dia juga dapat menjadi dirinya Ketika bersama dengan kamu Nah seperti itu Kita akan lihat lagi ya I am royalty Wow teman-teman Ini sesuatu yang cukup amazing ya Walaupun tanpa menggunakan barang-barang yang berjenama Pakaian-pakaian yang mahal ya Mungkin barang perhiasan yang banyak ya Kamu cukup simple Tetapi Kamu tidak pernah gagal ya Menampilkan royalty Nah ini ada dua sisi Salah satu penampilan kamu Yang cukup menarik Seperti orang kaya Orang yang mengenakan pakaian-pakaian yang berjenama Tetapi di sini Walaupun kamu tidak menggunakannya Terlalu banyak barang-barang perhiasan Pakaian-pakaian Ataupun barang-barang berjenama Kamu tetap menampilkan Sisi kelas kamu Itu yang pertama Yang kedua Dia menangkap kamu berjiwa dermawan Walaupun mungkin kamu tidak Tidaklah kaya raya ya Mungkin ada sebahagian daripada kamu yang sederhana Tetapi kamu akan sharing Apapun yang kamu miliki Nah mungkin uang kamu tidak banyak Tetapi kamu tetap akan membelanjakan Untuk see dia Kerana sikap kepedulian kamu ya Maka kamu akan sharing Apa saja yang kamu ada Orang ini sangat menghormati ya Sikap dermawan kamu Penampilan kamu yang cukup menarik Seperti mengalahkan royalty ya Kerana kamu ada kelas di sini Nah kelas kamu ini bukan kelas-kelas yang biasa Tetapi menunjukkan Sikap ramah kamu Sikap kamu dan Cara kamu membawa diri Teman-teman Cukup berkelas Ini cukup membuatkan dia ya Sangat kagum Terpegun ya Akan penampilan dan sikap kamu Seperti sebuah package yang cukup lengkap Kamu memiliki segala-galanya Kamu bukan saja seorang yang bijak pandai Penampilan yang cukup menarik Kamu juga orang yang baik hati Nah ini melengkapkan kamu Kamu ini perfect di mata si dia teman-teman Bottom of the deck I am free Kamu juga seorang yang bebas ya Bebas berfikir Kamu seperti living outside the box Kamu mempunyai sikap yang cukup terbuka Dan kamu juga sering-seringan ya Memberi ruang kepada si dia Kamu tidak mengekang dia Tidak seperti lawan jenis yang lain Yang sering-seringannya memantau Ingin dia textingan setiap hari Tetapi kamu memberi ruang kepada satu sama lain Kerana kamu percaya akan orang ini Nah ada perasaan cinta yang berjalan ya Seperti orang dewasa Perhubungan yang cukup matang Itu maksud saya ya Maka dia merasakan dengan kamu ini Ada keserasian yang cukup baik Cinta yang cukup matang Emosi yang cukup matang Yang kamu berikan kepada si dia Ketika dia mungkin memerlukan ruang Kamu akan berikan Ruang itu tidak akan mengekang Kamu berikan kebebasan yang dia inginkan Nah maka kedepannya membuatkan dia Bukan saja semakin hari semakin tertarik banget dengan kamu Tetapi semakin jatuh cinta Kerana kamu benar-benar ya Menjalankan hubungan ini Dengan sikap yang matang Nah di sini teman-temannya Mungkin umur kamu sepantaran dengan si dia Atau kalian berdua sudah berada di usia yang cukup matang 38 ke atas 40 ke atas 50 ke atas Atau jauh lebih tua Masing-masing memberikan ruang Masing-masing memberikan kepercayaan Dan orang ini ya Melalui pengamatannya terhadap kamu ya Dia merasakan kamu benar-benar seorang pria Atau wanita yang berkelas Kamu juga seorang yang cukup dermawan Penuh dengan kepedulian Bukan saja kepada si dia Tetapi juga terhadap orang lain Teman-teman kita akan lihat dengan lebih jauh di sini ya Apakah satu hal Yang ada di diri kamu Sehingga memperhebatkan lagi Posisi kamu di matanya Ketimbang lawan jenis yang lain Nah kita akan cuba ke tema readingan hari ini ya We'll go to the point right now ya Selain daripada semua Kualitas-kualitas yang kamu miliki di atas Seorang yang penyayang ya Seorang pengasuh Seorang yang penuh dengan kasih sayang Seorang yang berbakat Seorang dermawan Seorang yang bijak memberikan solusi Seorang yang cukup berbakat Seorang yang akan membimbing Apakah satu hal ya Tentang kamu Yang membuatkan dia cukup tertarik banget ya Ketimbang lawan jenis yang lain Nah kita akan lihatkan di sini Saya hanya perlu bacakan satu hal Tentang kamu teman-teman Yang sehingga berjaya ya Memikat hati C dia Untuk tidak mencari yang lain Nah mungkin dia ramai kawan-kawan Lawan jenis yang lain Tetapi tidak sama seperti kamu ya Kamu memiliki satu hal yang luar biasa ini Tentang kamu yang benar-benar bikin dia Tertarik banget Kita akan lihatkan Satu hal yang berjaya Mengikat hatinya untuk kamu Nah walaupun ketika ya Terpandang lawan jenis yang lain Mereka tidak akan berjaya ya Merampas posisi kamu Di hatinya C dia Satu hal yang kamu miliki Teman-teman Kamu seorang pendengar yang cukup baik Cukup hebat Ketika kamu mendengarkan dia Kamu benar-benar memberikan Seluruh perhatian kamu kepada dia Kamu akan meletakkan ya Hal-hal yang lain itu ke tepi Kamu akan menatap mata dia Dan mendengarkan dia Nah kebanyakan daripada kita Ketika berbual ya Ketika berbicara Kita mungkin mata kita akan melihat ke arah kiri kanan Depan belakang sini dan sana Tetapi ketika kamu mendengarkan dia Bukan sahaja telinga kamu yang mendengarkan Mata kamu juga turut mendengarkan dia Cuba menangkap apa yang ingin dia sampaikan Orang ini sangat menghargai ya Tatapan mata kamu Bukan telinga kamu Ketika mendengarkan dengan telinga kamu Kamu juga turut mendengarkan C dia Dengan tatapan mata kamu Dia merasakan kamu memberikan 100% perhatian kamu Ketika kamu berbicara dengan dia Bukan sahaja dari segi perbualan teman-temannya Mungkin kalian sedang makan Mungkin kalian sedang berjalan-jalan di luar Ataupun pertemuannya Kamu tetap memberikan perhatian kamu 100% Kamu ada untuk sedia Ketika dia sedih Kamu juga dapat merasakan Emosi dia Kamu turut bersedih Ketika dia bercanda Kamu turut terhibur Kamu seperti dapat menangkap Emosinya Secara keseluruhan Tidak ramai orang yang dapat Melakukan ini ya Tetapi kamu dapat lakukan Ketika dia berada di titik yang Paling rendah Orang lain hilang Tetapi kamu ada untuk dirinya Di sini teman-teman ya Dia dapat menangkap kamu Seorang yang benar-benar bertahan Bertahan dengan apa teman-teman Bertahan dengan sikapnya si dia Ketika kawan-kawannya sendiri ya Tidak dapat memahami Mungkin dia ini bad mood Sering bad mood Moody Moody person Seperti itu ya Tetapi kamu dapat bertahan Dengan sikapnya Kamu dapat memahami ya Bahawa dia memang sedang bad mood Kamu cuba memahami Emosinya Nah kawan-kawannya sendiri Keluarganya yang terdekat Ibu dan ayahnya Jikalau ada ya Juga ada kalinya Sukar untuk memahami si dia Tetapi kamu dapat memahami Nah ketika mungkin ya Dia bad mood Menjaga batas Menjaga jarak dengan kamu Kamu tetap bertahan Nah lama-lama sekali Kamu akan mengabari Cari tahu Texting Apa khabar kamu sekarang Apakah kamu baik-baik saja Nah walaupun di sini Kamu mungkin akan disakiti Oleh orang ini Tetapi kamu Kamu tetap tidak berundur Nah Daya tahan kamu Sikap tahan banting kamu inilah Yang dia perhatikan Tidak ada orang lain Yang tahan lasak seperti kamu Walaupun dikecewakan Dengan sikap bad mood See dia Kamu tetap ada Kamu tetap tidak berundur Tetap bertahan Untuk see dia Nah di sini teman-teman ya Mengapakah dia begitu tertarik Dengan kamu Arah-arah wants ini Menuju ke arah dia Bukan ke arah kamu Yang menunjukkan orang ini Cukup tertarik banget Sebenarnya dia seorang Yang cukup jatuh cinta Dengan kamu Kerana semua kualitas Yang kamu miliki Nah Sikap kepedulian kamu juga Berjaya mengikat see dia Untuk semakin jatuh cinta Dengan kamu Wow Orang ini bukan saja Tertarik banget teman-teman ya Tetapi dia benar-benar Jatuh cinta dengan kamu Maka kamu berjaya ya Memiliki satu hal Tetapi saya rasa Satu hal itu bukan ke arah ini ya Kita akan lihatkan Kat yang seterusnya Saya merasakan pembacaan ini ya Belum selesai Ini bukan satu hal Yang membuatkan dia Tertarik banget dengan kamu Dia benar ya Dia memang benar Jatuh cinta dengan kamu But we have not Reach the point yet Dia sangat suka ya Dengan sikap kamu yang bertahan Walaupun orang lain Tidak tahan dengan sikapnya Tetapi kamu berjaya bertahan Kita akan lihat lagi ya Teman-teman Di sini ada the hangman Kamu seseorang yang melihatkan Daripada pelbagai sudut Dia sangat menyukai kamu Kerana kamu tidak terpengaruh Dengan kata-kata orang lain Kamu mendengarkan Dengan telinga kamu sendiri Kamu akan memerhatikan sesuatu Observe sesuatu itu Dengan penglihatan Kamu sendiri Kamu ini cukup berbeda Dia suka sisi kamu Yang berbeda ini Kamu cukup cerewet Cukup tegas Very choosy person Dan dia melihatkan Kualitas ini Cukup berbeda Dengan orang lain Kamu tidak terpengaruh Teman-teman Ketika mungkin ada yang Menceritakan kepada kamu ya Sisi keburukan si dia Tetapi kamu tetap ya Mempunyai pendapat Opinion kamu sendiri Kamu tidak mendengarkan Yang lain Kamu mengamati sesuatu itu Dari sudut pandang Kamu sendiri Kamu cari tahu Tidak mendengarkan orang lain Nah maka ini Membuatkan kamu Bertahan dengan si dia Di sini ada perasaan Yang cukup tahan lasak Dari kamu teman-teman Kamu memiliki perasaan Yang cukup memahami Orang ini Dan dia juga sangat Menyayangi kamu Nah walaupun hubungan Kalian ini Mungkin tergendala Mungkin ada hubungan Yang sedang jeda Ada salah faham Ada sesuatu yang Membuatkan seseorang Mulai menjaga jarak Dengan kamu Sama ada kamu Yang melakukan ini Ataupun dia Tetapi kalian tetap Terhubung Kalian tetap terhubung Kamu ini orang Yang penuh Dengan kasih sayang Kasih sayang kamu ini Melebihi daripada Segala-galanya Cukup melebihi Daripada segala-galanya Walaupun mungkin Ada salah faham Ada yang menyakiti Tetapi kamu Lebih melihatkan Ke arah emosi Emosi kamu Emosi si dia Apakah yang perlu Apakah yang kamu Perlukan Apakah yang dia Perlukan Nah ketika kamu go Really deep ya Terhadap emosi Kalian masing-masing Kamu melihatkan Daripada pelbagai Perspektif yang berbeda Nah walaupun Kamu di sini Disakitkan Kamu tetap Mencintai isi dia Orang ini tetap Mencintai kami Nah walaupun Hubungan kalian Jelas terlihat ya Ada yang sedang jeda Ada yang sedang Tergendala Sedang menarik diri Tetapi perasaan ini Berjalan Hal ini tidak luput ya Tidak seperti Hal ini berkekalan Teman-teman Mengenai hati Dan perasaan ini Tetap berjalan Kita akan lihat lagi ya Wow di sini teman-teman Ada night of cups ya Memberi dan memberi Tidak pernah berputus asa Untuk memberikan Perhatian kamu Kepada orang ini Walaupun ya Orang ini sering Menghindari Bad mood ya Mungkin mendiamkan kamu Tetapi satu hal Tentang kamu Yang benar-benar Berjaya mengikat si dia Is very simple guys Kamu tidak pernah Berputus asa Akan dirinya Mungkin kamu marah Mungkin kamu mendiamkan dia Mungkin bibir kamu Mengutarakan kamu Akan move on Tetapi hati kamu Teman-teman Kamu tidak pernah Give up on this person Kamu sentiasa Ada sikap Kepedulian yang nyata Akan dari pihak kamu ya Kepada si dia Jikalau dia Tidak mengabari Dia pergi Meninggalkan Kamu akan Cari tahu Kamu akan Cuba meyakinkan Diri kamu ya Untuk melihatkan Daripada pelbagai sudut Untuk mengabari Isi dia Nah ini yang berjaya ya Membuat kamu Mengikat hati dia Agar tidak Kepada yang lain Orang lain Give up Teman-teman Orang lain Berputus asa Tidak mahu lagi Sudah serik ya Ataupun Enough is enough Tetapi dengan kamu Kamu tetap Mendapatkan pencerahan Di diri kamu Tanpa terpengaruh ya Akan kata-kata Orang lain Kamu tetap Merasakan Yang kalian ini Saling terkoneksi Kamu seperti Orang yang Menepikannya Perkara-perkara Yang tidak baik Tetapi lebih cenderung Memfokuskan Kepada siapakah Dia sebenarnya Kamu tetap Akan menawarkan Cinta Menawarkan Perhatian Menawarkan Kasih sayang kamu Walaupun ada Kalanya Orang ini Menjaga jarak Menjaga batas Dengan kamu Di sini Ada kalanya Kamu yang lebih Memperjuangkan Sedia Tetapi kamu tetap Melakukan ini Kerana ada Sikap kepedulian Daripada kamu Teman-teman Ketika hadirnya ya Pentacles ini Nah ini Menguatkan lagi Sud Pentacles ini Menunjukkan Sesuatu yang nyata Di sini teman-teman ya Kamu sentiasa Berjaya Jatuh bangun Mengimbangi Si dia dengan kamu Nah ketika Kamu berjaya Mengimbangi Si dia Tidak seperti Orang lain ya Yang kalau jatuh Jatuh Kalau pergi Pergi Tetapi kamu di sini Sentiasa berjaya Mengimbangi dia Dengan kamu Tidak kiralah Posisi kalian Sama ada Long distance relationship Kalian saling Single Ataupun kamu Memiliki pasangan Itu tidak Menghalang kamu Untuk mengekalkan Hubungan ini dengan dia Dengan kehadiran Pentacles Ini menunjukkan Dunia yang nyata Teman-teman Sesuatu yang hadir Secara fisik Nah ini sesuatu yang Perlu kamu pelajari ya Ketika hadirnya Suit of Pentacles ini Ini terhubung dengan Bumi Earth element Nah dengan demikian Ia sering dikaitkan Kebiasaannya Dengan uang Teman-teman Dunia materi Tetapi Pentacles juga Melambangkan sesuatu Yang nyata Seperti value Nilai Perasaan aman kita Nah selalunya Ketika hadirnya Suit ini ya Kita akan membicarakan Mengenai Keuangan Nah mungkin Beberapa di antara Kamu di sini juga Turut mengimbangi Keuangan Si dia Ketika dia perlukan Kamu akan bantu Nah itu tidak Saya ketepikan Tetapi Kepada tema Readingan hari ini Satu hal Tentang kamu Yang benar-benar Bikin dia tertarik Bangat Kerana dengan Secara nyata Kamu dapat Mengimbangi dia Tidak ada orang lain Yang dapat Mengimbangi Si dia Seperti kamu Orang lain putus asa Teman-teman Ketika berhadapan dengan Sikap dia yang Bad mood Moody Ada kalanya datang Ada kalanya pergi Tidak menentu Orang lain akan Fed up Mereka akan pergi Meninggalkan Number dan kemudiannya Beredar pergi Move on Tetapi dengan kamu Kamu ini Tahan banting ya Kamu cukup Memahami Emosi Si dia Mengapakah dia Berkelakuan seperti ini Mengapakah dia Cenderung on off Mengapakah Ada kalanya Dia mendiamkan kamu Kamu dapat Mengimbangi ini Secara nyata Nah walaupun Suits of Pentacles Sering dikaitkan Dengan uang ya Earth element Elemen bumi Ini sesuatu yang Nyata teman-teman Yang dapat Kamu wujudkan Kamu Mengekalkan ya Keseimbangan Daripada perasaannya Yang tidak dapat Diseimbangkan Oleh orang lain Nah disini juga Menunjukkan Sikap kamu Yang cukup Perjaya diri Untuk melakukan ini Ini Menggambarkan apa Secara psikologinya Ini memberikan dia ya Menurut pengamatan C dia Ketika kamu berjaya Mengimbangi ini Dengan baik Dengan dirinya Menunjukkan Kamu mempunyai Confident Level Percaya diri Yang cukup Amazing Hanya orang Yang percaya diri Orang yang Confident Yang mampu Mengimbangi Apa yang dia Sajikan Kepada kamu Nah katakanlah Dia berhubungan Dengan cewek lain ya Yang sudah Tidak tahan Dengan sikapnya Ada kalanya Datang Pergi On off Tidak konsisten Ada kalanya Mendiamkan diri Cuekin ya Mungkin cewek itu Akan pergi Kerana cewek itu Tidak faham Apa yang berlaku Dengan si dia Memerlukan Seseorang yang Cukup Confident Seperti kamu Nah ini Zodiac Capricorn Teman-teman Capricorn sebenarnya Teman-teman ya Dalam diam Dalam cara yang Cukup rendah hati ya Mereka merupakan Zodiac yang cukup Percaya diri Mempunyai Determinasi Untuk memujudkan Sesuatu Bukan sahaja Daripada pekerjaan Dan kewangan Tetapi juga Dari segi mental Capricorn ini Teman-teman Orang yang cukup Percaya diri Nah saya tidak Tertakluk kepada Zodiac di sini Saya hanya Berikan contoh Di sini ya Daripada pengamatan Si dia Observasi Yang dia lakukan Untuk kamu Mengimbangi dia Dengan baik Memerlukan apa Secara psikologinya Memerlukan Kepercayaan diri yang baik And you have got it Kamu seorang yang cukup Percaya diri Nah mungkin di sini Tidak semua yang Begitu cantik Begitu tampan ya Dari pihak kamu Mungkin ada yang sederhana Tetapi kerana kamu Memiliki satu hal itu Keseimbangan Percaya diri yang baik Nah ketika kamu yakin Ketika kamu confident Baru kamu dapat Seimbangkan Jikalau kamu seorang Yang tidak percaya diri Tidak yakin How to do this Kamu tidak akan Berjaya Mengimbangi dia Dengan kamu Kecuali Kamu yakin Kecuali Kamu confident Nah ini yang kamu Tampilkan kepada Si dia Orang ini cukup Tertarik Bukan kerana kamu Wanita yang paling cantik Kamu wanita Kamu lelaki yang Paling tampan No it's not like that Nah mungkin ada Di antara kamu Yang cukup cantik ya Cukup tampan Tetapi dia Memerhatikan Kebijaksanaan kamu Berlandaskan Daya Ataupun confident Kamu di sini Kamu memiliki ya Kepercayaan diri Yang cukup hebat Kamu sangat yakin Dengan diri kamu Nah secara Tidak langsung Ketika kamu begitu Yakin Begitu confident Ini menampilkan Sisi menarik kamu Di mata lawan jenis Yang lain Nah ini teman-teman Satu hal yang cukup Nyata Yang membuatkan dia Terikat dengan kamu Dan tertarik Bangat dengan kamu Kerana kamu ya Sudah cukup lama ya Tahan lasak Tahan banting Dengan orang ini Apapun yang dia sajikan Cuekin kamu Menghindar kamu Menyakiti kamu Kamu tetap Jatuh dan bangun Flexibility Kamu di sini Kamu di sini dapat Mengimbangi jiwa dia Dengan cukup baik Maka kamu pemenangnya Ini adalah satu hal Teman-teman ya Yang membuatkan dia Melihatkan kamu Seorang wanita Ataupun seorang pria Yang bukan sahaja Percaya diri Tetapi kamu juga Di sini ya Memiliki Harga diri Yang cukup tinggi Kamu tahu teman-teman Capricorn ini Orang yang jual mahal Mereka sangat Menjaga Harga diri mereka Tidak akan sebarangannya Membenarkan orang lain Menyentuh mereka Ataupun mengambil Kesempatan Dia melihatkan kamu Sebagai seorang lelaki Ataupun wanita Bukan yang murahan ya Seorang yang cukup berkelas Kamu pandai Menjaga harga diri kamu Di sini Cap ini berkatakan Macam-macam sebenarnya Kamu seorang yang cukup berkelas Kamu mampu ya Memaintain Atau mengekalkan kelas itu Di mata orang banyak Kamu menjaga harga diri kamu Kamu seorang yang cukup Percaya diri Nah Kedua perkara ini ya Sudah cukup Untuk bukan saja menarik Minat si dia Juga turut menarik ya Minat lawan jenis yang lain Pria yang lain Wanita yang lain Juga turut memberikan perhatian Kerana kamu ada Kualiti ini Kalau jatuh Kamu pasti bangun Kalau bangun Kamu akan jatuh Dan kamu pasti akan bangun lagi Kamu mampu ya Kamu lihat ya Berdiri di atas sebelah kaki Nah Bukan saja berdiri di atas sebelah kaki ya Tetapi juga bergolek di atas Apa yang kita panggil ini teman-teman ya This kind of rod ya Yang berputar ini Kamu mampu mengimbangi sesuatu itu dengan baik Ini yang membuatkan dia merasakan Ini cukup luar biasa You are amazing Kita akan lihat lagi ya Page of Wands Kamu seorang yang benar-benar percaya diri ya Dan kamu akan melakukan apa yang kamu inginkan Kamu tidak takut akan risikonya Apa yang ada di minda kamu Itu yang akan kamu utarakan Nah ini berbalik kepada seorang yang percaya diri Seorang yang cukup bersemangat Dan ingin melakukan perkara-perkara Atau mencuba perkara-perkara yang baru Kamu tahu teman-teman Ketika berada dengan kamu Di bersebelahan dengan kamu ya Dia merasakan berdarah muda Berjiwa muda Ini kerana sikap kamu Nah mungkin kalian berdua ini sudah berumur Tetapi ketika dia berada di samping kamu Dia merasa muda kembali Kerana semangat yang kamu berikan Semangat yang kamu sharing dengan orang ini ya Berkobar-kobar Nah di sini ada Queen of Pentacles Kamu seorang yang benar-benar menjaga mertabat kamu Menjaga harga diri kamu Nah mungkin orang ini pernah testing kamu Testing seperti Kamu tahu maksud saya ya Mungkin ingin small try dengan kamu Tetapi kamu tidak mengizinkan Kamu tidak pernah mengizinkan ke arah itu Kamu sangat menjaga harga diri kamu Kamu tidak pernah ya Walaupun dia mungkin mencuba-cuba dengan kamu Kamu tidak akan ya Katakanlah mungkin Dia meminta kamu menghantar Mengirimkan gambar kamu yang paling seksi Kamu faham maksud saya ya Tetapi mungkin tanpa baju Ataupun sebagainya ya Kamu tidak akan melakukan itu Kamu cukup menjaga harga diri kamu Nah daripada pengamatan si dia Kamu ini bukan calang-calang wanita Atau lelaki yang biasa Kamu menjaga harga diri kamu Dan kamu ini orang yang penuh dengan keyakinan Kamu orang yang cukup berkelas Keyakinan diri kamu Sifat kamu yang menjaga harga diri kamu Membuatkan kamu ini seorang yang mahal Cukup mahal Tidak mudah untuk dimiliki Nah sejinak-jinak burung berpati Tetapi untuk menangkapnya itu sangat sukar Nah pria ataupun wanita Sangat sukakan kepada orang yang seperti ini Nah jika kamu beri dan memberi dan memberi Memberi apa saja dengan mudah Orang lain tidak akan menghargai kamu Tetapi kamu ada opposite here ya Kamu dapat mengimbangi dia dengan baik Nah dengan kehadiran The Two of Pentacles ini Memperlihatkan lagi sesuatu yang nyata Kamu benar-benar berjaya teman-teman Dengan satu hal ini ya Kualitas ini Confident Menjaga harga diri kamu Sifat semangat kamu yang berkobar-kobar Berani mencuba perkara yang baru Ini sangat menyemangatkan si dia Dia tahu teman-temannya Tidak ada orang lain yang boleh replace kamu Di tempat ini Dengan kehadiran Queen of Pentacles Kamu adalah segala-galanya Sosok yang penyayang Pemberi Dermawan Benar-benar peduli Mendahulukan orang lain Dan kamu seorang yang penuh dengan ketelitian Maka you tell me you guys Apakah yang dia inginkan dari orang lain Kamu tahu dengan mengenali diri kamu You have set the standard quite higher Untuk see dia Ketika dia sudah mengenali diri kamu Standard yang sudah ditetapkan itu semakin tinggi Maka ini menyukarkan dia Untuk mencari cewek-cewek yang lain Mencari cowok-cowok yang lain Kerana ketetapan standard yang sudah kamu berikan Ketika mengenali kamu Standard itu sudah berada di sini Nah ketika dia bertemu dengan lawan jenis yang lain Sangat sukar untuk sampai ke standard yang sudah kamu tetapkan Nah ini yang berjaya kamu imbangi Standard itu Ketika kamu berjaya mengikat standard itu Tidak ada orang lain yang boleh menghampirisi dia Nah walaupun ada Walaupun ada cewek-cewek yang cantik Cowok-cowok yang cantik Dia akan renungkan Tidak ada seorang pun yang seperti kamu Maka ini satu hal teman-teman Secara nyata The two of pentacles Yang dapat kamu imbangi dengan baik Kamu tahu teman-teman Ada kalanya orang ini cukup nakal Cukup nakal sekali Dia mungkin ada hasrat-hasrat yang tertentu Ada kalanya dia seperti Mencuba-cuba Ataupun mungkin ya Cenderung menghindari dari kamu Untuk testing kamu Tapi apapun yang dia lakukan Apapun yang dia sajikan untuk kamu Permainan yang dia mainkan Kamu tetap dapat mengimbangi dengan nyata Orang lain gagal Kamu berjaya Nah ini yang berjaya mengikat hati orang ini Satu hal tentang kamu Yang benar-benar Bikin dia tertarik banget Kamu memiliki ya Sesuatu ini yang cukup luar biasa Sehingga orang ini akan bertekuk lutut Dengan kamu Tidak dengan yang lain Dah kamu juga berjaya ya Mampu menjaga harga diri kamu dengan baik Tidak sebarangan ya Diizinkan untuk melihat tubuh badan kamu Menyentuh ya Kamu sangat menjaga Harga diri kamu Nah ini yang membuatkan kamu cukup berharga Di mata si dia Teman-teman Zodiac yang terkuat Yang terbaca di sini ya Merupakan Aries, Capricorn, Virgo Cancer, Sagittarius Sagittarius hadir dua kali Pisces itu yang paling kuat ya Dan juga kita ada Zodiac yang lain Seperti Pisces, Cancer, Scorpio Aries, Leo, Sagittarius Lebih kuat ke arah Aries dan Sagittarius Kita juga ada Saya lihatkan lagi ya Capricorn, Taurus, Virgo Yang paling kuat Capricorn and Virgo Tidak terlihat di sini Merupakan Zodiac Gemini, Libra, Aquarius Pisces yang paling kuat Dalam bacaan hari ini ya Yang tidak terlihat setakat ini Merupakan Gemini, Libra, Aquarius Tetapi I can't help it ya Kerana ada introvert di sini Introvert dan sensitivity Lebih mengarahkan secara psikologinya Kepada seseorang yang menggunakan logika Seseorang yang menggunakan fikiran Orang yang banyak memikir Maka di sini teman-teman yang menurut saya Kehadiran Gemini Gemini dan Aquarius itu cukup kuat ya Ketimbang Libra Saya menangkap energi Gemini Itu paling kuat ya menurut saya Dan Aquarius Seseorang yang banyak memikir Banyak merenungkan segala sesuatu Baik teman-teman Saya sudah bacakan Zodiacnya Kita akan lihat dengan lebih jauh ya Satu hal tentang kamu Sehingga benar-benar ya Dapat menangkap hatinya Yang begitu tertarik banget dengan kamu Sejauh manakah dia mencintai kamu Nah kita akan lihatkan Sejauh manakah dia mencintai kamu Jikalau dia benar-benar tertarik dengan kamu Sejauh manakah dia mencintai kamu Kita ada fish Cross Sangat-sangat mencintai teman-teman Orang ini benar-benar ya Bukan saja tertarik dengan kamu secara emosional Tetapi dia juga sangat tertarik dengan kamu Secara hasrat Ketika dia ingin pergi Dia akan kembali Ketika dia ingin move on Dia akan kembali Ketika dia cuba untuk melupakan kamu Kamu akan terlintas di fikirannya Perkara yang berulang Kamu tahu teman-teman Kamu berdiri dengan seorang yang cukup pekerja keras Dia sangat memfokuskan ke arah pekerjaan Tetapi dia tidak pernah melupakan kamu Sesibuk mana sekalipun dia dengan kerja Pasti ada ruang yang akan mengalir Yang mengarah kepada kamu Kalian berdua ini ya Pernah cuba seperti move on Tetapi tidak berjaya Balik-balik Akan datang berenang ke arah kamu Walaupun boleh dikatakan ya Hubungan ini cukup membebankan Kalian ini ada spiritual connection Di antara satu sama lain Nah spiritual yang bagaimana? Ketika kamu mendiamkan dia Kamu akan doakan dia Ketika dia mendiamkan kamu Dia akan mendoakan kamu Ada spiritual yang cukup kuat ya Koneksi spiritual yang cukup kuat Yang sering menghubungkan kalian Dari segi perasaan teman-temannya Orang ini cinta banget dengan kamu Tetapi saya menangkap Ada sesuatu yang membebankan kalian Detik ini Nah mungkin Ada sesuatu yang berkaitan dengan agama yang berbeda Ataupun kalian ini mungkin berjarak Bottom of the deck Sama ada berjarak jauh Sukar untuk bertemu Tidak pernah bertemu Ataupun kamu berdiri dengan seseorang yang cukup keras kepala Memang benar ya Two of pentacles itu merupakan orang yang cukup degil Ketika dihadapkan dengan keputusan Dia akan mengambil waktu yang cukup lama Untuk merenung Tetapi dengan kehadiran mountain ini juga Menunjukkan perasaan yang tidak akan berganjak Sesuatu yang sukar untuk dimovekan ya Sukar untuk berganjak pergi Sesuatu yang stay Dari segi perasaan teman-teman Apa sejauh manakah dia mencintai kamu Sebesar gunung ini Dan tidak akan berganjak dengan mudah Orang ini tidak begitu mudah Untuk mengalihkan perasaannya dari kamu Kerana menurut si dia Dia bukan saja berhasrat Bukan saja tertarik dengan kamu Tetapi dia merasakan kamu ini cukup bernilai Cukup berharga di mata si dia Dengan kehadiran fish Beberapa ada sebagian kecil daripada kamu ya Mungkin dibantu daripada segi keuangan Dari orang ini Seseorang yang cukup mapan Mungkin dia membantu kamu dari segi keuangan Ada beberapa ya Tidak semua Nah dari segi perasaan Sejauh manakah dia mencintai kamu Gunung ini tidak mungkin akan boleh dialihkan Sebesar gunung ini Sekuat gunung ini Tetapi ada halangan dan rintangan Di antara kalian di sini ya Kita akan lihat lagi teman-teman Kita cuba dengarkan Apakah kata-kata dari si dia hari ini Yang bisa meyakinkan kamu Akan ketertarikan menggila Yang dia miliki terhadap kamu Nah mengapakah saya merasakan ketertarikan ini menggila Kerana ada whip di sini ya Kalian ini sering berhantam Sering ada persingkitaan ya Salah faham Tetapi balik-balik Akan bertemu lagi Akan berbaik semula Walaupun ada salah faham Suka bertengkar Argument ya Tetapi energi ini sering mengarah kepada satu sama lain Kita akan lihat lagi ya Walaupun mungkin ada perbedaan agama dan status Tetap tertarik Kepada satu sama lain Secara spiritual Kita dengarkan Apakah kata-kata dari si dia hari ini Khususnya hari ini kepada kamu ya Yang mungkin dapat meyakinkan Akan ketertarikan yang menggila ini Yang dia miliki untuk kamu Jikalau kamu masih belum yakin Kita dengarkan dari kata-katanya If only I can express How I feel for you ya Walau kamu tahu kenapa kamu tidak yakin teman-teman Kerana orang ini seorang yang introvert Maka dia mengalami kesukaran untuk mengekspresikan Kata-kata yang ingin dia sampaikan Kepada kamu Alangkah bahagianya Jikalau dia mampu untuk mengekspresikan Apa yang dia rasakan untuk kamu Nah ini jelas Melihatkan dia seorang introvert Maka kamu tidak yakin ya Perasaan yang dia miliki untuk kamu Kerana orang ini sukar mengekspresikan Apa yang terbuku di hatinya Tetapi apa yang terlihat di dalam hatinya Merupakan sesuatu yang besar Kamu tahu kamu dengan orang ini sering salah faham teman-teman Itu yang saya tarik di sini Salah faham yang menyebabkan hubungan ini Seperti membebankan kalian Sebenarnya ini hanyalah sebatas Salah faham yang perlu dikeliarkan Mungkin ada Communication breakdown di antara kamu ya Mungkin maksudnya begini Tetapi yang kamu faham Yang lain seperti itu ya Kita akan lihat lagi Nah kamu lihat sendiri teman-teman Saya tarik secara acak I am your soulmate Teman-teman dia ingin kamu tahu hari ini Melalui kata-katanya Dia sangat ingin mengekspresikan Kata-kata yang indah kepada kamu Tetapi dia tidak tahu bagaimana Orangnya kaku Orangnya cukup pasif Tetapi dia ingin kamu ketahui hari ini Bahawa kamu adalah Nah kamu lihat ada dua Dari pihak dia Cinta sejati Di sini ada I am your soulmate Kamu tidak perlu confirmation lagi teman-teman ya Tidak perlu diklarifikasikan lagi Dari pihak dia Dia menganggap kamu Belahan hatinya Belahan jiwanya I am your soulmate Dia mengaku teman-teman Kamu adalah soulmate-nya si dia Dan dia adalah soulmate-nya kamu ya Maka tidak perlu diyakinkan lagi We are connected lah Sudah saya sebutkan tadi ya Kamu dengan dia terkoneksi dengan begitu kuat Sering mendoakan satu sama lain Mungkin ada perasaan frustasi dan marah Tetapi ketika berdoa Tidak pernah melupakan satu sama lain Seperti marah di bibir ya Tetapi di hati itu sayang Ketika kamu marah Kamu riliskan frustasi itu Melalui bibir kamu Tetapi ketika kamu sujud dan berdoa Kamu tetap akan mendoakan si dia Dan dia melakukan perkara yang sama Maka kalian We are connected Sukar untuk dipisahkan ya Secara batin Your love make me strong Teman-teman orang ini sangat Menghargai ya Cinta yang kamu curahkan Cinta yang kamu berikan Kepedulian kamu Kasih sayang yang kamu curahkan Membuatkan dia kuat Membuatkan dia bersemangat dan kuat I enjoy every moment spent with you Jika kalian pernah ya Meluangkan detik-detik bersama Walaupun mungkin ya Waktu itu tidak lama Dia tetap menghargai detik-detik yang diluangkan ya Ketika bersama-sama dengan kamu Dia sangat menghargai Orang ini masih menyimpan Walaupun memori itu tidak lama Mungkin waktu yang kalian Kalian luangkan itu mungkin ya 20 minit 30 minit Dia tetap seperti menyimpan memori itu I enjoy every moment spent with you Dia sangat suka menghabiskan waktunya dengan kamu Dia sangat menghargai ya Ada kupu-kupu yang tersenyum di sini Kerana mungkin kalian ini sukar bertemu ya Jikalau bertemu itu ini sangat memuaskan hatinya Baik teman-teman Seseorang yang sudahpun ya Menganggap kamu dari awal lagi Sebagai cinta sejatinya Bukan saja tertarik banget dengan kamu Kamu berjaya mengikat hatinya untuk kamu Kita cuba lihatkan inisial-inisial Yang hadir ya Ok guys Kita cuba lihatkan di sini Ada huruf N Norway J Juliet T Tango R Romeo D Delta Z Zulu V Victor M Mike A Alpha G Golf X X-Ray Dan terakhir sekali ada huruf W Sekali lagi teman-teman Saya harap ini kelihatan ya Baiklah teman-teman Sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini ya Sentiasa bersemangat And keep spreading the love you guys God bless you all Terima kasih semua Salam sayang dari saya And I will see you guys Very soon Bye Take good care Bye